Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah kami dari kelompok kerang mutiara Di sini kami akan melakukan praktikum film Prustasia Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri satu per satu yaitu Saya sendiri, Tony Darmalangsono Saya berasal dari Jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2017 Perkenalkan nama saya Istiqoma Saya Jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2017 Perkenalkan nama saya Itosanubra Amin Jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2017 Baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Renanda Saya berasal dari Jurusan Budidaya Perairan Angkatan 2017 Saya sendiri, Santi Afrika Dewi Itu hasil perkenalan dari kelompok kami Selanjutnya kami akan menjelaskan Kami mendapatkan hewan Kilometul Satya ini Di lokasinya Tanjung Siambang Baik, mari kita lihat Nah, selanjutnya Kami akan melakukan pembedahan dari hewan Film Prustasia Yaitu Yaitu Ada kepiting Tanpa kaki renang Dan kepiting dengan kaki renang Dan Satu lagi yaitu Udang Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan Hewan dari film Krustasia Yaitu Udang Baik, disini kita bisa lihat Udang Tergolong dari Ordo Dekapoda Yaitu Ordo yang memiliki Sepuluh kaki Nah Disini kita bisa lihat Ini adalah kaki jalan dari udang Dan ini adalah kaki renang Lalu disini Adalah Kaki untuk mendayung Karena itu jika udang terkejut Maka dia akan otomatis mendayung Ke arah ke belakang Baik Ini Bisa kita lihat Ini adalah karapas dari udang Ini adalah karapas dari udang tersebut Dan ini adalah mata Dari udang Dan ini adalah antena Dari udang Baik, selanjutnya kita akan membedah Untuk melihat organ bagian dalam dari si udang Baik Kita buka saja langsung Jadi jalan Oke Disini kita bisa lihat Organ bagian dari udang tersebut Baik Kita lakukan pembelahan dari Bagian tubuh udang Oke Baik Baik Bisa kita lihat Disini terdapat yang kuning Ini adalah gonad dari udang Dan ini Adalah Usus dari udang yang terus Berjalan di atas Unggung udang tersebut Baik Baiklah Disini Selanjutnya Saya akan jelaskan Kepiting kaki renang Yang mana kepiting kaki renang ini Termasuk ke dalam film Dan capit Terdapat dua buah pasang Dan selanjutnya kita akan lihat bagian luar dari Kepiting kaki renang ini Yang mana bagian luarnya itu terdapat Dua pasang buk mata Dan Di atasnya terdapat Yang disebut Karapaks Atau cangkang Baik Selanjutnya Kita Akan melakukan Proses pembelahan Bagian dari Kepiting kaki renang ini Baik Kita akan melakukan pembelahannya Baik Baik Selanjutnya kita akan lihat Bagian dalam Dari Kepiting kaki renang ini Nah Baik kita dapat lihat Bagian dalamnya Terdapat Nah Gills Di bagian sini Terdapat gills Ini Kita lihat Sama-sama dengan kaca pembesar Dan Satu lagi Bagian dalam dari Kepiting kaki renang ini Yaitu Stomach Yang mana berada di sini Ini Baik Baiklah Di sini saya akan menjelaskan Ini adalah Kepiting tanpa kaki renang Dia memiliki Sepuluh pasang kaki Yang termasuk Dalam Ordo Dekapoda Baiklah Kepiting ini Memiliki Empat pasang kaki Atau Delapan buah Dan Dua Dua Pasang Dua buah Capit Atau Sepasang Capit Baiklah Saya akan menunjukkan Bagian luar dari Kepiting tanpa kaki renang ini Yang pertama Ada Sepasang mata Ada sepasang mata Ini Dan juga Ada Karapaks Karapaksnya ini ya Baik Selanjutnya Kita Melihat Sama-sama Pembelahan Dari Kepiting tanpa kaki renang ini Baik Kita langsung saja Melakukan pembelahan Nah Kita Lihat Sama-sama Bagian dalam Dari Kepiting Tanpa kaki renang ini Baik Kita lihat Sama-sama Bagian dalam Dari Kepiting Tanpa kaki renang ini Yang pertama Yaitu Roof of Cardiac Stomach Di bagian sini Yang Berwarna kuning ini Dan Terdapat Gills Yang ini Baik Baiklah itu Pengamatan dari Kelompok Terang Murciara Film Kristus Sekian dari Kelompok kami Kami akhiri Dengan Wabilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati